Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Disini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang praktek penjualan online kami Sebelum kami membaparkan presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya Yang pertama ada saya sendiri dengan nama Idrlal Awalul Anissa, NIM terakhir 565 Yang kedua ada Maura Alia dengan NIM terakhir 592, yang ketiga ada Tiara Dewi dengan NIM terakhir 690 Dan yang keempat ada Risma Melianisa dengan NIM terakhir 729 Dan yang terakhir ada Rahma Putri dengan NIM terakhir 739 Buah jambu biji merupakan salah satu buah yang sangat mudah ditemukan di sekitar kita Tidak hanya buahnya yang berhasil akan tetapi daun dari jambu biji tersebut memiliki banyak manfaat khususnya bisa mengatasi permasalahan pada kulit wajah Daun jambu biji ini mengandung banyak senyawa untuk kesehatan kulit termasuk antioksidan dan vitamin C yang keadaannya lebih tinggi dari buahnya Ada karakteristik produk dari kami yang dibagi menjadi tiga Yang pertama bahan utama produk masker ke wajah kami terbuat dari daun jambu biji yang memiliki banyak manfaat Yang kedua kami menamai produk kami dengan nama Guantik yang singkatannya dari Guava Cantik Yang ketiga selain menggunakan daun jambu biji bahan-bahan yang kami gunakan untuk memproduksi masker ini merupakan bahan-bahan organik dan aman untuk digunakan seperti aloe vera, lemon, dan olive oil Strategi marketing mix Yang pertama ada produk produk yang kami tawarkan di pasaran yaitu adalah Guantik Masker daun jambu biji Masker ini terbuat dari bahan-bahan alami yang aman untuk berbagi jenis kulit Yang kedua ada price Nah, harga yang kami tentukan sesuai dengan bahan baku dan packaging yang kami gunakan yaitu sebesar Rp15.000 Place Berkaitan dengan tempat kami memasarkan produk melalui media sosial yaitu Instagram dan e-commerce Salah satu e-commerce yang kami gunakan adalah Shopee Kami juga memanfaatkan jasa distribusi seperti GNT untuk mengirimkan produk ke pembeli Nah, apabila lokasi pembeli berada di sekitar lokasi kami biasanya produk akan diterima pembeli melalui cash on delivery atau COD maupun jasa kirim barang seperti Grab dan Gojek Yang keempat ada promotion Dari segi promosi, kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp Selain itu, kami juga memanfaatkan e-commerce yaitu seperti Shopee Agar calon konsumen lebih mempercayai kami karena keterbatasan ruang gerak di masa pandemi ini kami juga aktif melalui promosi ke lingkungan sekitar melalui akun media sosial pribadi masing-masing anggota Baik, terima kasih atas kesempatannya disini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya Selanjutnya ada people Untuk people ini, yaitu sumber daya manusia yang mana tentang bagaimana cara kita menawarkan produk kita kepada konsumen Lalu selanjutnya ada proses Untuk proses ini mengenai bagaimana cara kita melayani konsumen mulai dari order hingga akhirnya mereka mendapatkan produk kita Lalu yang terakhir ada physical evidence yang mana menjelaskan tentang tampilan fisik tempat penjualan kami seperti di Instagram Biasanya kita akan membuat konten kreatif yang dapat menarik pelanggan Selanjutnya ada analisis word Yang pertama ada strength Dimana kuantik mas ini bukan sekedar masker biasa Namun masker ini mengandung banyak vitamin karena diperoleh dari berbagai tambahan ingredients lain Sehingga masker ini merupakan masker organik yang sangat baik digunakan karena tidak mengandung pengawet Lalu yang kedua ada weakness Dimana kurangnya minat pembeli Karena produk yang belum banyak diketahui oleh berbagai kalangan Mungkin akan ada beberapa orang yang tidak suka dan tidak percaya dengan manfaat dari produk kami Selanjutnya ada opportunities Sedikitnya pesaing karena belum banyak orang yang memiliki ide bisnis seperti ini Sehingga banyak peluang untuk kami menjadi pelopor masken berbahan dasar daun jambu biji Selanjutnya ada ancaman Untuk ancaman ini Terkadang orang-orang mudah bosan dengan produk kami karena produk kami hanya mengandung satu vitamin saja Sehingga jika ini sudah banyak diketahui oleh orang luar maka akan banyak pesaing yang muncul Selanjutnya ada strategi STP Yang pertama ada segmentation Produk ini diproduksi karena semakin banyak masyarakat yang gemar untuk menjaga kesehatan kulit wajah mereka Namun tetap mencari produk dengan harga yang cukup terjangkau Selain itu produk kami juga dapat digunakan oleh remaja hingga orang dewasa baik itu laki-laki ataupun perempuan Yang kedua ada targeting Target customer dari produk ini adalah kalangan anak muda karena banyak anak muda zaman sekarang yang gemar memakai masker wajah untuk menjaga kesehatan kulit wajah mereka Lalu yang terakhir ada positioning Meskipun saat ini sudah banyak produk masker wajah dengan harga yang cukup terjangkau dan berkualitas baik Produk kami hadir dengan inovasi baru yaitu terbuat dari bahan alami Manfaat yang akan kalian peroleh apabila menggunakan produk kami yaitu dapat digunakan sebagai anti-aging dapat mencerahkan kulit memudarkan bekas jerawat memperhalus permukaan kulit serta dapat menghambat kerutan pada kulit Guantik juga memiliki akun sosial media yaitu Instagram dan kalian bisa mencarinya dengan username Guantik Care Underscore Analisa keuangan bisnis modal kerja jumlah tim kami terdapat 5 orang dan setiap orang menyumbangkan Rp50.000 sehingga total awal modal kami sebanyak Rp250.000 lalu untuk biaya produksi yang pertama terdapat biaya tetap atau fixed cost biaya tetap kami terdiri dari baston plastik seharga Rp20.000 saringan seharga Rp20.000 saru tangan seharga Rp5.000 centong atau pengaduk seharga Rp10.000 dan total biaya tetapnya sejumlah Rp55.000 dan yang kedua ada biaya variable atau variable cost biaya variable kami terdiri dari olive oil seharga Rp17.000 lemon seharga Rp10.000 aloe vera seharga Rp25.000 sticker seharga Rp30.000 dan kemasan seharga Rp60.000 sehingga total biaya variable kami yaitu Rp142.000 dan untuk total biaya produksi sejumlah Rp197.000 sehingga saldo kas kami sebanyak Rp53.000 selanjutnya ada harga pokok produksi jumlah unit produksi yaitu Rp30.000 harga pokok produksi per unit yaitu Rp6.500 dan harga jual per unit yaitu Rp15.000 sehingga diperoleh laba per unit sebanyak Rp8.500 baik disini saya akan melanjutkan kebelasan dari rekan saya yaitu BEP atau break even point kami disini menghitung BEP dengan rumus BEP unit sama dengan fixed cost per harga jual per unit dikurangi variable cost per unit sebelumnya kami mencari fixed cost-nya sebesar Rp55.000 dikali Rp30.000 per harga jual per unitnya Rp15.000 dikurangi variable cost per unitnya sebesar Rp47.33.000 dan kami menemukan fixed cost-nya sebesar Rp1.650.000 dibagi Rp10.267.000 dan hasil akhir dari BEP unit sebesar Rp161.000 lalu kita juga menghitung BEP rupiah dengan rumus total fixed cost dibagi kontribusi margin dibagi harga jual per unit dengan total fixed cost sebesar Rp1.650.000 sebelum kita mentotal semuanya kita harus mencari kontribusi marginnya dengan rumus harga jual per unit dikurangi variable yaitu Rp15.000 dikurangi Rp47.33.000 lalu harga jual per unitnya Rp15.000 lalu hasilnya dengan total fixed cost sebesar Rp1.650.000 dibagi hasil dari kontribusi margin dibagi harga jual per unit adalah Rp0.684.000 yaitu dengan hasil akhir sebesar Rp2.412.280.000 lalu selanjutnya saya juga menjelaskan strategi promosi yaitu dari segi promosi kelompok kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp karena keterbatasan ruang gerak di masa pandemi kami juga aktif melakukan promosi ke lingkungan sekitar melalui akun media sosial pribadi masing-masing terima kasih atas kesempatannya disini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya disini saya akan menjelaskan mengenai BNC yang pertama ada customer segment yang menjadi target pasar dari produk kami yaitu kalangan remaja hingga ibu-ibu dikarenakan benefit yang didapatkan dari produk kami cocok untuk diformulasikan pada masyarakat remaja hingga ibu-ibu yang kedua ada value proposition dengan menggunakan produk kami benefit yang akan didapatkan oleh para konsumen yaitu dapat digunakan sebagai anti-aging mencerahkan kulit memudarkan bekas jerawat memperhalus permukaan kulit serta menghambat kerutan pada kulit yang ketiga ada channels channels sendiri merupakan perantara di mana pelanggan atau calon mengenal mencoba dan mengevaluasi value proposition dari layanan atau produk perusahaan dalam hal ini kami meminta para customer untuk menilai produk layanan pengiriman sampai dengan layanan yang kami berikan yang keempat ada revenue stream revenue stream sendiri ialah aliran dana yang dimiliki perusahaan berkaitan dengan dari mana dana itu berasal seperti produksi penjualan investasi penjualan aset guna mendapatkan dana berkelanjutan lalu metode yang kami gunakan untuk mengimplementasikannya yaitu dengan membuka reseller dengan begitu produk kami bisa lebih banyak dikenal dan oleh masyarakat masih mengenai DMC yang selanjutnya yang kelima ada key research key research adalah sumber daya penting perusahaan dan menjadi penentu bagi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan dimana kami memiliki 5 staff yang terdiri dari staff design pemasaran hingga penjualan guna mendukung berjalannya bisnis kami yang keenam ada customer relationship dalam bisnis kami metode customer relationship yang kami gunakan yaitu berbasis online kami memasakkan produk kami melalui instagram serta whatsapp dan interaksi yang dilakukan dengan para customer dilakukan secara online melalui dua platform tersebut yang ketujuh ada key activities key activities sendiri yaitu berupa pemecahan masalah ini terkait dengan solusi baru untuk masalah-masalah customer dalam hal ini produk kami dapat mengatasi permasalahan pada wajah seperti menghambat kerutan pada kulit menghaluskan kulit wajah mencerahkan kulit sebagai anti-aging dan juga mengatasi bekas cerawat yang kedelapan ada key partnership untuk partnership ini kami bisa menggunakan cara promote ke teman keluarga dan menitipkan kerjasa promote di social media yang diharapkan dapat mengoptimalkan proses misis kami yang terakhir ada cost structure cost structure merupakan struktur biaya atau cost structure merupakan biaya yang dikeluarkan rutin dalam hal ini kami melakukan pembiayaan di awal untuk modal menggunakan uang masing-masing untuk dikeluarkan membeli bahan alat dan transportasi baik sekian dari kelompok kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati